Sari yang telah berangkat dari Cicapar untuk kembali ke Cipunjung Kini sudah sampai di perbatasan kampung. Dengan diantar oleh Lamsini menggunakan kendaraan miliknya, Sari dan Lamsini terlihat asyik mengobrol untuk menghilangkan rasa bosan di perjalanan. Eh, udah mau sampai aja nih? Ucap Lamsini sambil memperhatikan keadaan sekitar. Iya, Lam, kita sudah mau sampai. Sahut Sari, Memangnya rumah kamu yang sekarang di mana, sah? Tanya Lamsini penasaran. Masih di situ, Lam, saya nggak pindah kok. Jawab Sari menoleh temannya itu. Oh ya sudah, kita jalan lagi ke sana. Ucap Lamsini melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki kampung, mereka mulai melewati rumah-rumah warga yang berjajar di sisi jalan. Sari dan Lamsini memperhatikan keadaan kampung itu yang terlihat sangat sepi. Kampung kamu ini aneh ya, sah? Setiap saya datang ke sini, pasti sepi. Orang-orangnya pada kemana sih? Ucap Lamsini yang keheranan. Nggak tahu juga, Lam. Kalau kemarin kan memang ada kejadian di rumah saya, kalau sekarang mungkin sudah pada berangkat ke sawah. Jawab Sari mengira-ngira. Iya kali. Timpa Lamsini pendek. Tidak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat di mana mereka melihat kerumunan orang-orang. Mereka pun memperhatikan kerumunan itu dengan seksama. Nah, bukan kesawah kan? Mereka kumpul di sini, sah. Ucap Lamsini memperhatikan kerumunan itu. Iya, Lam. Nggak tahu ada apa mereka kumpul di sana. Sahut Sari juga memperhatikan. Nggak berhenti dulu, sah. Tanya Lamsini. Nggak, Lam. Terus saja. Jawab Sari nggan untuk berhenti. Loh, kenapa? Sekalian juga akan beritahu mereka bahwa kamu kembali ke kampung ini. Ucap Lamsini menoleh ke arah Sari. Nggak, Lam. Saya malu. Jawab Sari tertunduk. Ya sudah kalau begitu, kita lanjut lagi saja. Ucap Lamsini lagi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah Sari. Terlihat rumah sederhana yang masih dalam proses pembangunan. Terlihat juga beberapa pegawai yang masih bekerja yang sebelumnya telah dimintai oleh Sari untuk bekerja membangun rumahnya. Loh, rumah kamu belum jadi, sah? Kenapa kamu pulang ke sini sekarang? Lamsini keheranan. Iyalah, tapi sudah bisa ditempati kok. Jawab Sari sambil bersiap-siap untuk keluar. Ayo kita ke sana dulu. Ajak Sari yang berjalan menuju rumahnya. Lamsini pun mengikuti Sari sambil memperhatikan rumah yang belum sempurna itu. Sedangkan di rumah Pak RT, semua warga tengah bergembira ria. Mereka bekerja sambil bersenda gurau seolah tidak ada beban di fikirannya. Mereka meluapkan kegembiraan itu karena memang mereka sudah merasa aman dan tentram di kampungnya. Mereka tidak lagi merasakan ketakutan yang selalu menghampiri mereka. Sebab itulah malam ini warga kampung Cipunjung akan melaksanakan syukuran sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas rasa aman yang diberikan kepada mereka. Singkat cerita, waktu malam pun sudah tiba. Warga mulai berdatangan ke rumah Pak RT untuk melaksanakan syukuran bersama. Anak-anak terlihat ceria dan bergembira karena akan makan enak di rumah Pak RT malam ini. Begitupun dengan orang tua mereka, mereka juga tidak kalah senang untuk menghadiri acara syukuran itu. Setelah berkumpul, warga terlihat asyik mengobrol sambil menunggu kedatang Pak Ustaz yang masih berada di masjid. Alhamdulillah, semoga acara syukurannya lancar ya. Ucap Pak RT yang senang melihat warganya bergembira. Iya Pak RT, saya senang karena kampung kita sekarang sudah aman. Sahut Toto dari belakang. Aki Sumat kemana, Sal? Tanya Ohim celinggukan mencari Aki Sumat. Ah, Aki masih di masjid Him. Nanti dia bareng Pak Ustaz datang ke sini. Jawab Sal Hiam yang baru saja tersadar dari lamunannya. Oh, kamu kenapa, Sal? Kok melamun dari tadi? Tanya Ohim penasaran. Tidak tahu Him. Kayak ada yang dipikirkan. Tapi saya juga tidak tahu itu apa. Jawab Sal Hiam kebingungan. Aneh kamu, Sal. Sudah. Malam ini kita harus bergembira. Jangan habiskan waktumu untuk melamun. Ucap Ohim menepuk Sal Hiam. Yahim. Jawab Sal Hiam singkat. Perasaan Sal Hiam tetap tidak bisa dipaksa untuk tenang. Dia masih merasa ada yang mengganjal di hatinya. Tapi dirinya pun tidak tahu sesuatu apa yang sedang mengganjal hatinya itu. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Ustaz dan Aki Somat akhirnya sudah datang ke rumah Pak RT. Selepas berbincang sedikit, akhirnya acara syukuran pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Pak RT membuka acara itu dengan ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab warga serimpak. Hadirin yang dirahmati Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga kampung Cipunjung yang sangat saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua masih ada kesempatan dan tenaga untuk selalu syukur kepadanya. Dalam kesempatan ini, kita semua berkumpul di rumah saya untuk melaksanakan syukuran atas nikmat Allah yang telah kita terima. Terkhusus nikmat dari Allah atas semua pertolongannya, sehingga kampung kita ini kembali aman dan tentram. Dengan kembali amannya kampung kita ini tentu saja membuat kita senang dan gembira. Dengan rasa gembira itulah kita semua diharuskan untuk bersyukur. Jadi, kehadiran kita semua di sini bermaksud mengadakan syukuran atas amannya kampung kita ini. Semoga dengan adanya syukuran ini, bisa membuat kampung kita semakin aman dan tentram juga tentunya dijaga oleh Allah dari segala marabahaya Ami'in. Tutur Pak RT mengutarakan maksud yang terkandung dalam acara tersebut. Ami'in. Sahut warga mengamini dua Pak RT. Untuk acara dua, saya serahkan kepada Pak Ustaz. Nanti setelah acara dua selesai, dimohon kepada warga untuk tidak pulang terlebih dahulu. Kita akan makan bersama sebagai tanda kegembiraan kita. Sambung Pak RT lagi. Anak-anak pun bersorak ketika mendengar makanan. Mereka sangat tidak sabar menunggu waktu makan itu tiba. Setelah Pak RT selesai membuka acara tersebut, Pak Ustaz pun memulai acara doanya. Dari mulai tawasul kepada ahli kubur sampai berdoa meminta keselamatan, Pak Ustaz melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun di tengah-tengah kehusuan warga dalam berdoa, tiba-tiba saja penomena aneh mulai berdatangan. Awalnya warga tidak terlalu menghiraukan hal itu. Mereka hanya menganggap itu sebagai penomena biasa yang terjadi pada malam hari. Namun semakin lama suara-suara aneh semakin jelas terdengar di telinga warga. Akhirnya mau tidak mau konsentrasi mereka harus teralihkan dengan suara aneh tersebut. Warga yang awalnya memejamkan mata dan kusuk berdoa, kini mata mereka saling melirik satu sama lain. Namun tidak ada yang berani berbicara karena pembacaan doa sedang berlangsung. Warga yang berada di dekat pintu mulai menggeserkan tubuhnya dan merapatkan pada warga yang lain. Mereka merasa takut kalau berada tepat di dekat pintu. Suara-suara aneh itu perlahan mulai mengelilingi rumah Pak RT. Suara seperti tangisan seseorang itu membuat suara warga yang berdoa semakin pelan. Pendengaran mereka terfokus pada suara tersebut. Tidak terkecuali Paustats, dia juga memelankan suaranya untuk memastikan suara tersebut. Suara tangisan itu perlahan mulai menghilang di pendengaran warga. Paustats dan warga pun kembali mengeraskan suaranya untuk berzikir dan juga berdoa. Namun tidak lama, semua orang mulai melihat sekelebatan putih di luar rumah Pak RT. Saat itu memang tirai jendela rumah Pak RT sengaja ditutup. Jadi apapun yang berada di luar dapat mereka lihat karena bantuan dari cahaya lampu. Konsentrasi warga pun kembali terganggu. Mereka muali saling berdempetan untuk menjauh dari pintu. Hingga pada akhirnya sebagian ruangan rumah Pak RT kosong karena warga yang duduk semuanya bergeser menjauhi pintu. Paustats belum terlalu menghiraukan penampakan itu. Dia masih khusyuk berdua. Begitupun dengan Akisomad dan Salhiam, bahkan mereka tidak terlihat terganggu dengan suara aneh dan penampakan itu. Suara di zikir dan doa kini hanya terdengar jelas dari Pak Ustats, Salhiam dan juga Akisomad saja. Sedangkan suara warga hanya bergemuruh tidak jelas karena mereka berdoa dengan tidak fokus. Dengan nafas yang bergemuruh, semua warga bersiap menyaksikan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama setelah itu, sekelebatan penampakan putih yang mereka lihat tiba-tiba saja berdiri di depan pintu. Penampakan yang tanpa wujud itu hanya sehelai kain putih saja terbang dan mencoba untuk masuk rumah Pak RT. Meskipun warga sudah mempersiapkan diri, tapi tetap saja ketika melihat penampakan itu sontak membuat mereka sangat ketakutan. Tingkah mereka kalang kabut tidak karuan. Mau lari pun susah karena penampakan itu kini tepat berdiri di pintu rumah Pak RT. Teriak warga saling bersahutan. Kini mereka saling tumpang tindih satu sama lain. Anak-anak terus berteriak dan meminta perlindungan dari orang tuanya. Sedangkan orang tua mereka jangankan melindungi anak, mengontrol dirinya saja tidak bisa. Alhasil, situasi di rumah Pak RT kini sudah sangat kacau karena dipenuhi dengan orang-orang yang ketakutan. Tolong! Teriak salah satu anak yang kepencet di tengah warga. Orang tuanya pun tidak menyadari anaknya butuh pertolongan. Mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sekarang terdengar suara teriakan orang tua. Setelah terlihat, ternyata itu adalah Meng Suta yang berada paling bawah dari tumpukan orang-orang. Mereka saling bertumpuk bertujuan untuk bersembunyi dan berusaha agar tidak melihat penampakan itu. Namun usaha mereka sia-sia bahkan terlihat sangat konyol kalau dilihat dalam keadaan normal. Tidak lama kemudian, suara teriakan Meng Suta itu berubah menjadi suara yang aneh. Suara yang sangat nyaring terdengar jelas di telinga. Warga pun celingukan mencari sumber suara itu. Mereka menyangka bahwa suara itu berasal dari penampakan yang masih berdiri di pintu. Namun setelah beberapa saat, warga mulai mencium bau-bau yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, ternyata bau itu berasal dari pantat Meng Suta yang berada di bawah mereka. Kejadian itu sontak saja membuat warga kalang kabut bubar dan menjauhi Meng Suta yang masih telungkup di lantai. Tidak sedikit juga dari mereka menepuk pantat Meng Suta karena kesal. Wah, kira-kira dong Meng! Ucap Toto kesal. Daksar pantat gak sopan! Buang angin dimana saja! Meng Dario menepuk pantat Meng Suta. Aha, begini kan enak, lebih lega! Ucap Meng Suta seperti tidak punya salah. Dia mengelus-elus perutnya sambil berdiri dan kembali bergabung dengan yang lain. Namun semua warga masih menjauhi Meng Suta karena bau itu masih saja menempel. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran kecil antara warga dan Meng Suta. Sedangkan penampakan itu kini sudah semakin masuk dan mendekat ke arah warga. Namun Aki Somat dengan sigap menghadang penampakan tersebut dengan badannya. Seketika sehelai kain putih itu pun langsung terjatuh ke lantai. Setelah itu Aki Somat dengan sigap membawanya keluar rumah. Sal, ikut Aki! Ucap Aki Somat menoleh Sal Hyam. Sal Hyam pun dengan sigap beranjak dan mengikuti kakeknya itu. Paustah selanjutkan saja doanya. Sebentar lagi saya dan Aki pulang. Ucap Sal Hyam sebelum pergi. Paustah pun menganggukan kepalanya tanda setuju. Em, bapak-bapak! Mohon untuk tenang. Kita lanjutkan lagi doanya. Ucap Paustah menenangkan warga. Bagaimana kalau hantu itu datang lagi, Paustah? Tanya Toto masih ketakutan. Tidak! Dia tidak akan kembali. Aki Somat dan Sal Hyam pasti bisa mengatasinya. Jawab Paustah. Akhirnya setelah beberapa saat, warga pun kembali tenang. Mereka kembali melanjutkan berzikir dan berdoa yang dipimpin oleh Paustah. Setelah acara doa selesai, semua orang hanya termenung dan melamun memikirkan kejadian yang baru saja mereka alami. Ah, bapak-bapak semuanya. Acara doa telah selesai. Tinggal kita lanjutkan acara makan. Namun kita tunggu dulu Aki Somat dan Sal Hyam pulang. Ucap Pak RT kepada warga. Jadi gak nafsu makannya juga Pak RT, gara-gara kejadian barusan? Sahut Toto. Jangan begitu, T. Kita kan sudah capek-capek dari pagi menyiapkan makanan untuk acara ini. Jadi sayang kalau tidak dimakan. Ucap Pak RT lagi. Iya tuh. Kita makan saja. Tunggu Aki Somat dan juga Sal Hyam. Timpal Meng Daryo yang sudah sedikit tenang. Tapi Pak RT, kenapa masih ada hantu di kampung kita? Kita kan sudah mengadakan syukuran? Tanya Meng Suta keheranan. Saya juga tidak tahu, Meng. Mungkin ada karun yang tidak kesebut dan datang ke sini. Jawab Pak RT mengira-ngira. Di tengah perbincangan mereka, Tidak lama kemudian Aki Somat dan juga Sal Hyam sudah kembali. Nah, itu mereka. Ucap Pak RT menatap Aki Somat dan juga Sal Hyam yang berjalan masuk ke rumah. Bagaimana Aki Somat? Tanya Pak RT memastikan. Alhamdulillah. Semuanya aman. Jawab Aki Somat sambil duduk dan bergabung dengan mereka. Tadi itu apa Aki? Hantu? Tanya Ohim penasaran. Kamu saja yang menatapkan. Kamu saja yang jelaskan, Sal. Aki Somat menoleh cucunya. Baik, saya akan jelaskan mumpung ada keluarga yang bersangkutan di sini. Ucap Sal Hyam menoleh ke arah Sudir yang berada di pojokan. Ada sangkutannya sama saya, Sal? Tanya Sudir penasaran. Iya. Jadi begini, yang datang barusan adalah arwahnya Almarhumah Lastri yang belum tenang dan belum mendapatkan tempatnya di alam kubur. Dia datang ke sini sengaja untuk meminta pertolongan kepada kita untuk menyempurnakan arwahnya. Dan Alhamdulillah barusan Aki sudah menyempurnakannya. Sekarang insya Allah dia sudah tenang di alam sana. Dan kamu, Dir, kamu jangan bersedih atas kejadian ini. Tutur Sal Hyam menjelaskan. Alhamdulillah. Tidak, Sal. Saya tidak bersedih. Justru saya berterima kasih sama kamu dan juga Aki Somat yang telah menyempurnakan almarhumah istri saya. Sekarang saya terasa lebih tenang mendengar kabar ini. Jawab Sudir merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah. Ucap warga juga merasa senang. Em mohon maaf sebelumnya. Saya mau bercerita sedikit. Sebelumnya arwah Lastri pernah datang kepada saya dan minta untuk disempurnakan. Tapi saya menyadari bahwa kemampuan saya belum sampai sana. Jadi saya berbicara kepada arwah Lastri untuk menunggu seseorang yang tepat untuk menyempurnakan dirinya. Dan Alhamdulillah saat ini ada Aki Somat yang lebih faham untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya dia datang ke sini karena ada orang yang mampu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi saya atas nama pribadi dan keluarga Lastri mengucapkan banyak terima kasih kepada Aki Somat dan juga Salhyam yang telah membantu kesusahan Lastri yang masih tersesat. Tutur Pak Ustaz mengutarakan pengalamannya. Iya Pak Ustaz. Sama-sama. Kita ini sesama muslim sudah sepatutnya saling membantu dan menolong satu sama lain. Sahut Aki Somat menoleh ke arah Pak Ustaz. Ya sudah. Sekarang kita makan. Mana makanannya? Aki sudah lapar nih. Sambung Aki Somat lagi memecah keheningan. Setelah itu warga pun bersuka ria untuk menyantap makanan yang telah mereka persiapkan dari pagi hari tadi. Hari-hari telah berlalu. Kini suasana di kampung Cipunjung sangat tentram dan damai. Mereka tidak lagi dapat gangguan-gangguan dari bangsa siluman. Warga pun merasa sangat senang dan gembira karena kampung Cipunjung kembali aman seperti semula sebelum kedatangan para siluman. Ketenangan dan kesenangan mereka bertambah dengan hasilnya panen pada mereka yang melimpah. Hal itu tidak berlepas dari rasa syukur yang selalu mereka panjatkan. Kondisi pun telah kembali kondusif. Warga kembali melakukan berbagai aktivitas dan kegiatannya yang sempat terhenti sejak adanya gangguan siluman. Namun ketenangan itu tidak dirasakan oleh seluruh warga Cipunjung. Pasalnya Sari, yang termasuk salah satu warga Cipunjung tidak merasakan ketenangan itu. Sari kerap sekali mendapatkan gangguan dan merasa sangat gelisah. Dia hidup dengan perasaan yang tidak tenang. Teror-teror dan hal-hal yang menakutkan selalu menghampirinya. Hingga akhirnya Sari memutuskan untuk mencari pembantu lagi sekedar untuk menemani dia di rumah karena dia hidup sebatang kara. Walaupun penghasilan Sari pas-pasan, dia tidak peduli harus menganggung pengeluaran yang besar baginya hanya untuk membayar pembantu. Pembantu itu pun Sari dapatkan cukup susah. Karena orang-orang sekitar kampung Cipunjung tidak mau menjadi pembantu Sari setelah mereka tahu bahwa Sari pernah melakukan pesugihan. Kini hidup Sari terbilang cukup susah. Dia mendapatkan penghasilan pun karena kerjasama yang sengaja dibuat oleh Lamsini agar Sari tetap mempunyai penghasilan. Sari kerap sekali kesusahan walau hanya untuk membeli bahan makanan. Tapi untuk membayar pembantu, dia selalu prioritaskan karena takut kalau pembantu yang menemani dia itu akan pergi. Malam itu Sari terlihat sangat gelisah. Sari yang berada di kamarnya hanya melamun seperti memikirkan sesuatu. Memang sudah beberapa malam dia tidak dapat tidur karena seringkali bermimpi buruk. Sari seolah didatangi oleh siluman dan mengajaknya untuk selalu ikut dengan siluman itu. Namun tekanan yang dirasakan oleh Sari itu tidak dia ceritakan pada siapapun. Apalagi pada pembantunya, dia sangat takut kalau pembantu itu akan meninggalkannya karena hal seperti itu. Setelah berapa lama termenung, akhirnya Sari memutuskan untuk membaringkan badannya di kasur. Sebenarnya dia sudah merasa sangat ngantuk. Namun siluman itu selalu hadir dalam mimpinya yang membuat Sari merasa takut untuk kembali tertidur. Hah? Semoga malam ini tidak mimpi itu lagi. Ucap Sari yang berbaring sambil menghela nafasnya. Baru beberapa menit saja Sari membaringkan badan, kini Sari mulai merasakan suasana mencekam menghampirinya. Dia mulai merasa gelisah dan ketakutan berada di kamar itu dengan keadaan sendiri. Akhirnya Sari memutuskan untuk keluar kamar dan memanggil pembantunya untuk menemaninya tidur. Sari pun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu untuk keluar kamar. Setelah pintu terbuka, Sari celinggukan mencari keberadaan pembantunya yang biasanya masih berada di ruang tengah. Yan? Yanti? Ucap Sari memanggil pembantunya yang bernama Yan? Yanti itu. Dia berjalan untuk mencari keberadaan Yan? Meskipun dengan rasa takut, Sari tetap memaksakan diri untuk mencari Yan? Yanti dan meminta untuk menemani dirinya. Sari telah berkeliling di seisi rumah. Namun dia tak kunjung menemukan Yan? Akhirnya dia memutuskan untuk mencari di kamarnya. Sari mengira pembantunya itu telah tidur. Sari berjalan mendekat ke pintu kamar Yanti. Dia memanggil namanya namun tidak ada jawaban dari pembantunya itu. Yan? Yanti? Yanti? Panggil Sari di depan pintu kamar Yanti. Namun tetap tidak ada jawaban. Sari pun memutuskan untuk mencoba membuka pintu kamarnya karena Sari sudah benar-benar merasa takut sendirian. Pelan-pelan Sari membuka pintu kamar Yanti itu. Dia melihat di atas kasur ada seseorang yang berbaring dengan berbalut selimut. Tumben Yanti jam segini sudah tidur. Biasanya juga dia masih dengerin radio. Ucap Sari yang sedikit merasa heran. Yan? Yanti? Temenin ibu tidur. Ucap Sari memanggil lagi pembantunya itu. Namun dia masih berdiri di pintu karena tidak sopan kalau dia masuk tanpa seizin yang punya kamar. Yan? Ucap Sari lagi. Tapi Yanti seolah tidak mendengar panggilan Sari. Dia tidak bergeming sedikitpun. Bahkan tubuhnya pun tidak terlihat bergerak. Dengan penuh rasa penasaran, akhirnya Sari memutuskan untuk masuk dan memastikan keadaan pembantunya itu. Sari berjalan dengan pelan. Dia takut kalau yang ada di balik selimut itu bukan Yanti, pembantunya. Namun karena perasaan penasarannya yang sangat besar membuat Sari tidak dapat menahan dirinya untuk memila di balik selimut itu. Setelah berada di hadapannya, dengan tangan gemetar, Sari mulai membuka selimut itu dengan pelan. Nafas Sari terdengar bergemuruh dengan detak jantung yang sangat kencang. Selimut itu dibuka oleh Sari sekaligus. Seketika itu pula Sari dapat melihat sesuatu yang berada di balik selimut itu. Namun betapa terkejutnya Sari, karena di balik selimut itu bukanlah Yanti, pembantunya yang ia harapkan. Yang berada di balik selimut itu ternyata seekor ular yang sangat besar, namun ular itu buntung di bagian ekornya. Sari hanya mengangah melihat pemandangan di depannya itu. Sekejap dia tidak percaya bahwa yang berada di hadapannya kini adalah ular. Ular itu mulai mendekati Sari dan terus mengeluarkan suara desisan. Sari yang sudah menyadari dirinya dalam ancaman, dia mencoba untuk menghindar dan melarikan diri. Namun tubuhnya terasa sangat lemas. Jangankan untuk berlari, melangkahkan kakinya saja dia hampir tidak mampu. Akhirnya Sari memutuskan untuk berteriak dan meminta pertolongan warga sekitar. Namun suara Sari sedikit pun tidak keluar. Dia hanya membuka mulut tanpa mengeluarkan suaranya. Akhirnya Sari pun terjatuh dan terhempas di lantai karena tubuhnya yang terasa semakin lemas. Sedangkan ular itu terus mendekati Sari dan seperti ingin memangsanya. Sari pun hanya bisa pasrah dan berharap bahwa itu hanyalah sebatas mimpi buruk baginya. Namun di tengah kepasrahannya, ular itu malah semakin mendekat ke arah Sari. Sampai-sampai ular itu mengerayangi tubuh Sari dan sesekali menjulurkan lidahnya untuk menyentuh Sari. Sari pun kembali berteriak dan mencoba meminta pertolongan kepada orang lain. Namun kali ini usahanya berhasil. Suara Sari keluar dengan sangat keras. Tolong! Teriak Sari sekencang-kencangnya. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengar suara Sari. Meskipun sudah beberapa kali Sari berteriak, tetap saja tidak ada orang yang datang dan menolongnya. Ular yang berada di hadapannya pun sepertinya telah marah dengan tingkah Sari itu. Mata ular itu menatap tajam ke arah Sari. Dengan terus berdesis, ular itu mulai membuka mulutnya lebar-lebar seperti ingin melahap Sari bulat-bulat. Sari hanya bisa menangis dan sesekali berteriak sambil terus mundur menjauhi ular tersebut. Dia benar-benar kehilangan akal untuk bisa selamat dari ular itu. Namun di tengah keputus asaannya, tiba-tiba Sari mendengar suara seseorang yang sepertinya ia kenali. Setelah diingat-ingat, suara itu adalah suara Yanti, pembantunya sendiri. Bu! Ibu! Bangun, Bu! Ucap Yanti sambil terus menggoyah-goyahkan tubuh Sari yang masih terbaring dan terus berteriak. Setelah beberapa saat dan susah payah Yanti membangunkan majikannya itu, akhirnya Sari terbangun sekaligus dengan nafas yang tersenggal-senggal. Ibu, kenapa, Bu? Tanya Yanti keheranan. Sedangkan Sari tidak menjawab. Dia hanya melotot dengan nafas yang masih bergemuruh. Keringat terlihat memenuhi seluruh tubuhnya. Ini minum dulu, Bu! Ibu yang tenang, ya! Ucap Yanti menyodorkan segelas air. Sari pun mengambil air itu dan langsung meminumnya. Setelah beberapa saat, Sari akhirnya sedikit tenang. Ibu mimpi buruk lagi? Tanya Yanti sambil duduk di samping Sari. Iya, Yan! Ibu mimpi buruk lagi! Jawab Sari dengan pandangan lurus ke depan. Dia masih trauma dengan kejadian di mimpinya barusan. Ibu yang tenang, ya! Itu cuma mimpi, kok! Yanti menenangkan. Tapi itu terasa nyata, Yan! Ucap Sari lagi. Iya, saya mengerti, Bu. Bagaimana kalau saya tidur di sini? Yanti menawarkan dirinya untuk menemani Sari. Iya, Yan! Kamu tidur di sini, temenin ibu! Jawab Sari sangat setuju. Ya sudah, saya ambil tikar sama bantal dulu, ya, Bu. Yanti beranjak untuk mengambil tikar untuk alasnya tidur. Buat apa? Kamu tidur di atas saja sama ibu. Sari mencegah Yan! Yang akan keluar. Tidak, Bu. Masa pembantu tidur sama majikan? Kan jadi gak enak. Jawab Yan! Yanti sungkan. Sudah! Kamu jangan pernah menganggap ibu sebagai majikanmu. Anggap saja ibu ini kakakmu. Ucap Sari lagi. Dia memang ingin benar-benar ditemani oleh Yanti. Sari pun tidak mau ditinggalkan malam itu oleh Yanti walau hanya untuk mengambil tikar. Jadi, dia rela untuk tidur sekasur dengan pembantunya asalkan dia tidak tidur sendiri malam itu. Sedangkan di Gunung Giringsing, malam itu suasana di rumah Aki Warunggi sedang mencekam. Aki Warunggi dan nenek Anteh pun sedikit heran dan ketakutan dengan keadaan di rumahnya itu. Bagaimana tidak, suara angin yang terus bergemuruh disertai suara-suara aneh yang silih berganti berdatangan cukup membuat mereka merinding. Keadaan seperti itu memang bukan sekali dua kali bagi mereka. Mereka sudah bisa memastikan bahwa penomena itu adalah tanda datangnya siluman. Namun malam itu mereka sama sekali tidak ada keperluan dan tidak memanggil siluman apapun. Jadi, kejadian itu cukup mengherankan bagi mereka. Aki, ini ada apa ya? Tanya nenek Anteh yang mulai merasa ketakutan. Sepertinya Gusti Prabu akan datang nih, tapi Aki takut dia akan marah. Jawab Aki Warunggi yang juga merasa ketakutan. Memangnya apa salah kita, Ki? Tanya nenek Anteh penasaran. Kita memang tidak punya salah nih. Tapi perasaan Aki sudah tidak enak. Jawab Aki Warunggi lagi dengan perasaan gelisah. Semakin lama suara gemuruhnya angin semakin besar. Ditambah lagi kini rumah Aki Warunggi berguncang hebat seperti ada gempa bumi. Aki, ini ada apa Ki? Nenek Anteh mulai panik. Nenek tenang dulu. Kita juga tidak akan bisa kabur dari Gusti Prabu. Kita tunggu saja kedatangannya dan berbicara baik-baik. Ucap Aki Warunggi mencoba menenangkan istrinya itu. Baiki! Nenek Anteh hanya menurut saja kepada suaminya. Tidak selang berapa lama, suara desisan ular mulai terdengar di telinga mereka. Dengan adanya suara itu, Aki Warunggi dan juga nenek Anteh sudah mengetahui bahwa Raja Prabu akan segera tiba. Gusti Prabu akan segera sampai nih. Neni tunggu di sini. Aki akan berbicara dengan Gusti Prabu. Ucap Aki Warunggi menatap nenek Anteh. Baiki! Sahut nenek Anteh. Setelah itu, Aki Warunggi cepat-cepat bergegas masuk ke ruangan khusus untuk melakukan ritual untuk menyambut kedatangan Gusti Prabu. Setelah berada di dalam, Aki Warunggi cepat-cepat menyalakan dupa yang berada di depannya. Tidak lama, datanglah sosok ular putih yang sangat besar yang terus mengeluarkan suara desisan. Ular itu muncul tepat di depan Aki Warunggi yang sudah tertunduk untuk memberi hormat. Dengan sekejap mata, ular putih itu berubah menjadi manusia dengan setengah badan ular. Tidak lain dia adalah Prabu Maraja Sakti yang memang sengaja datang untuk menemui Aki Warunggi. Warunggi! Ucap sang raja menatap Aki Warunggi yang masih tertunduk. Kaulah Gusti Prabu! Selamat datang Gusti! Sahut Aki Warunggi sedikit guguk. Nuhun Warunggi, nuhun! Timpal sang raja. Gusti Raja ada keperluan apa datang ke rumah hamba? Tanya Aki Warunggi masih guguk. Warunggi! Kaulah datang ke ima Anjeun, rek ayah keperluan penting. Translate. Warunggi! Aku datang ke rumahmu ada keperluan penting. Jawab Gusti Prabu. Ada keperluan apa Gusti? Tanya Aki Warunggi lagi. Warunggi! Kaulah rek mentah bantuan Anjeun pikir ngingetan sisari orang Cipunjung. Bejakeun ka maneh naien kaulah ges nungguan di kerajaan kaulah. Pangna kaulah mentahan Jeun anu nepungan sisari lantaran kaulah ges jangji muarek nincak jeung ngaganggu dewi ka orang Cipunjung. Translate. Warunggi! Aku mau meminta bantuanmu untuk mengingatkan sisari orang Cipunjung. Beritahu dia bahwa aku telah menunggunya di kerajaan. Aku meminta bantuanmu karena aku telah berjanji tidak akan datang dan mengganggu lagi orang-orang di Cipunjung. Tutur Raja mengutarakan maksud kedatangannya. Baik Gusti Prabu, saya akan pergi ke sana untuk mengingatkan sari tentang janji yang telah dia sepakati. Sahut Aki Warunggi menyanggupi. Alus! Bejakeun ka sisari, lamun maneh nahto udah datang ke anegara kaulah, wayanaku kaulah bakal langsung di teang. Translate. Bagus! Beritahu dia, kalau dia tidak mau datang ke negaraku, aku sendiri yang akan menjeputnya. Ucap Raja lagi. Baik, Gusti Prabu, saya akan sampaikan semua pesan Gusti kepada sari. Ucap Aki Warunggi. Lamundina waktu tujuh poman enato datang, kaulah bakal indit ke iman apikan maksa supaya maneh nangilukan agara kaulah. Translate. Kalau dalam waktu tujuh hari dia tidak datang, aku akan pergi ke rumahnya dan memaksanya untuk ikut ke negaraku. Ucapnya lagi. Baik Gusti Prabu. Aki Warunggi masih menunduk dan sedikitpun tidak berani untuk menatap sang raja. Kaulah amit Warunggi. Pungkas Raja siluman berpamitan. Aki Warunggi pun menyembah mengiringi kepulangan sang raja. Dengan perasaan lega, Aki Warunggi menghela nafasnya dan kembali keluar untuk menemui Nenek Anteh. Bagaimana Aki? Nenek Anteh terlihat sangat penasaran. Aman nih. Gusti Prabu tidak marah pada kita. Namun Aki diberi tugas sama Gusti Prabu. Jawab Aki Warunggi merasa lega. Ah syukurlah. Memangnya tugas apa, Ki? Nenek Anteh juga merasa lega. Aki harus mendatangi Neng Sari. Aki harus memberitahu dia bahwa Gusti Prabu sudah menunggunya. Jawab Aki Warunggi menjelaskan. Loh, dia kan baru sebentar melakukan pesugihan itu, Ki? Bukankah seharusnya dia menghabiskan setengah umurnya sebelum dipanggil Gusti Prabu? Nenek Anteh sedikit heran. Memang nih. Kalau kita menghitung perjanjian pesugihan, dia memang masih punya kesempatan cukup lama untuk hidup di alam manusia. Namun dia punya perjanjian yang lain. Perjanjian apa lagi, Ki? Tanya Nenek Anteh lagi. Nini tidak ingat. Dia kan pernah berjanji, kalau dia bisa membawa Salhyam untuk Gusti Prabu, dia akan bisa bebas lebih lama lagi hidup di dunia. Tapi kalau dia tidak berhasil menyerahkan si Salhyam itu, maka dia yang harus menjadi penggantinya dan lebih cepat dibawa ke alam siluman, jelas Aki Warunggi. Oh begitu, Ki? Nini tidak terlalu ingat, malam sudah tua. Nenek Anteh tidak ingat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Sari. Ya sudah, capek juga menjelaskan kalau Nini tidak ingat. Ucap Aki Warunggi sambil beranjak masuk ke kamar. Mau ke mana, Ki? Mau tidur? Besok Aki akan berangkat ke kampungnya dia. Takutnya Gusti Prabu marah kalau Aki tidak cepat-cepat melakasanakan tugas ini. Jawab Aki Warunggi yang sudah berada di kamar. Oh ya sudah, Nini juga mau tidur. Nenek Anteh mengikuti Aki Warunggi dan masuk ke kamarnya. Aki Warunggi cepat-cepat tidur karena rencananya besok pagi-pagi sekali dia akan pergi ke kampung Cipunjung dan menemui Sari. Pagi-pagi sekali, Aki Warunggi sudah mempersiapkan dirinya untuk pergi ke kampung Cipunjung dan menemui Sari. Nenek Anteh pun terlihat sibuk untuk menyiapkan perbekalan yang akan dibawa oleh suaminya. Sudah belum, Nini? Tanya Aki Warunggi yang sudah siap. Sudah, Ki? Sahut Nenek Anteh menghampiri Aki Warunggi. Ini dibawa untuk makan. Lumayan kan ngirit uang? Ucap Nenek Anteh menyodorokan satu bungkusan. Apa ini, Nini? Tanya Aki Warunggi penasaran. Ini nasi sama lauknya. Nanti kalau Aki lapar di tengah jalan bisa makan ini. Jawab Nenek Anteh. Dasar Nini. Kayak sama anak kecil saja. Ya sudah, mana baju Aki? Ucap Aki Warunggi. Ini bajunya. Nenek Anteh menyodorkan tas kecil yang berisi baju ganti Aki Warunggi. Ya sudah, Aki berangkat dulu. Aki Warunggi berpamitan. Ya aku. Hadati di jalan. Sahut Nenek Anteh. Setelah berpamitan, Aki Warunggi pun berangkat dari rumahnya untuk menuju kampung Cipunjung. Setelah hampir satu jam berjalan, Aki Warunggi sudah sampai di warung terakhir sebelum mendaki Gunung Giringsing. Orang-orang termasuk yang punya warung melihat kedatangan Aki Warunggi cukup mengherankan bagi mereka. Karena sangat jarang sekali mungkin bisa dikatakan belum pernah Aki Warunggi turun dari Gunung Giringsing. Ada pun yang selalu turun dan berbelanja kebutuhan sesajen adalah Nenek Anteh istrinya Aki Warunggi. Terlihat orang-orang yang sedang berada di warung tersebut saling berbisik membicarakan kedatangan Aki Warunggi itu. Berbeda dengan si ibu warung, dia justru langsung menyapa Aki Warunggi karena takut kalau Aki Warunggi tersinggung dengan tingkah para pepanggannya. Eh Aki, tumben turun Ki. Sapa ibu warung sambil menghampiri Aki Warunggi. Iya, Aki ada keperluan sedikit. Jadi Aki harus turun. Jawab Aki Warunggi sambil berjalan ke warung itu. Wah, pasti urusannya sangat penting ya Ki. Tanya si ibu warung lagi dengan akrab. Dia memang sebelumnya sudah mengenal Aki Warunggi meskipun jarang sekali bertemu. Ya begitulah. Sahut Aki Warunggi. Mau minum apa Aki? Tanya ibu warung menawarkan. Tidak usah. Aki mau lanjut jalan lagi. Aki harus buru-buru. Jawab Aki Warunggi menolak tawaran ibu warung itu. Oh ya sudah. Aki hati-hati di jalan. Ucap ibu warung. Iya. Sahut Aki Warunggi singkat sambil kembali berjalan menjauh dari warung. Aki Warunggi sebenarnya merasa kesal dengan para pelanggan warung tersebut. Aki Warunggi merasa sedang dibicarakan diam-diam oleh mereka. Namun karena ibu warung cepat-cepat menyapanya, Aki Warunggi mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran orang-orang itu. Memangnya aku tidak tahu mereka membicarakan aku. Gumam Aki Warunggi masih sedikit kesal. Namun rasa kesal itu sedikit terobati setelah Aki Warunggi semakin jauh dari area Gunung Giringsing. Dia sangat merindukan suasana seperti itu. Suasana yang ramai dengan orang-orang. Banyak pemukiman. Kegiatan orang yang bermacam-macam dan sebagainya. Maklum dia sangat jarang turun dari Gunung Giringsing itu. Dia merindukan suasana seperti itu karena di Gunung Giringsing dia hanya hidup berdua dengan istrinya. Tidak ada tetangga dan orang lain di sekitarnya. Namun Aki Warunggi tidak menyesali semua itu. Karena dia telah berjanji akan mengabdi kepada Prabu Maraja Sakti dan setia menjadi kuncen Gunung Giringsing sampai dia mati. Setelah beberapa saat berjalan, Aki Warunggi akhirnya sampai di pusat kota. Dia mencari angkutan umum untuk menuju kota di mana kampung Sari berada. Untung dia masih ingat alamat yang pernah diberikan oleh Sari saat pertama kali mereka bertemu. Orang-orang yang melihat Aki Warunggi terlihat keheranan karena pakaiannya yang tidak umum dan tubuhnya seringkali mengeluarkan bau kemenyan. Tidak heran jika Aki Warunggi bau kemenyan karena setiap hari bahkan hampir setiap jam dia selalu menyalakan dupa dan juga kemenyan untuk keperluan sesajen. Namun keadaan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Aki Warunggi. Dia masuk kendaraan tanpa menghiraukan orang-orang yang terus memperhatikannya. Singkat cerita kendaraan pun berjalan dan melaju ke kota yang menjadi tujuan Aki Warunggi saat ini. Sedangkan di rumah di kampung Cipunjung, Sari terlihat sedang melamun di depan rumahnya. Pandangan Sari lurus ke depan seperti memikirkan sesuatu yang sangat besar. Sudah beberapa hari sejak Sari sering bermimpi buruk, dia juga menjadi sering melamun. Waktunya dia habiskan untuk merenung di depan rumah atau di kamarnya. Sebagian warga yang melihat Sari merasa prihatin dengan keadaannya saat ini. Walaupun banyak juga orang yang senang dengan keadaan Sari yang tersiksa itu. Tapi Yanti, pembantu Sari sangat menaruh rasa kasihan kepada majikannya itu. Karena setiap hari dia berada di sana, Yanti tahu pasti akan penderitaan yang Sari rasakan. Bu, makan dulu ya! Ucap Yanti menghampiri Sari. Gak lapar, Yan! Sahut Sari dengan tatapan masih lurus ke depan. Tapi ibu harus makan, nanti ibu bisa sakit. Ucap Yanti lagi. Sari tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke arah Yanti dan mengiayaratkan untuk duduk di sampingnya. Ada apa, bu? Tanya Yanti penasaran. Yan! Kenapa ya akhir-akhir ini ibu sering mimpi buruk? Jujur ibu tersiksa dengan keadaan ini. Ucap Sari. Saya juga tidak tahu, bu. Tapi mungkin ibu banyak fikiran. Jadi tidur ibu tidak nyenyak dan sering mimpi buruk. Jawab Yanti mengira-ngira. Saya gak banyak fikiran, Yan. Justru yang menyebabkan fikiran saya terganggu itu mimpi buruk yang sering datang di mimpi ibu. Ucap Sari lagi. Yanti tidak menjawab lagi. Dia merasa tidak enak kalau harus berbicara lebih jauh mengenai masalah majikannya itu. Yan! Ibu minta solusi sama kamu. Bagaimana ibu bisa terbebas dari teror mimpi buruk itu? Sari meminta saran kepada Yanti. Karena memang orang satu-satunya yang bisa dia pinta pendapatnya hanyalah Yanti. Em, tapi ibu. Jawab Yanti sungkan. Tidak apa-apa. Siapa tahu saran dari kamu bisa buat ibu tenang. Em, gimana ya? Yanti juga tidak tahu, bu. Tapi maaf, kalau ibu mau menerima saran saya, saya sarankan ibu rajin beribadah. Jawab Yanti dengan rasa takut. Dia takut kalau majikannya itu tersinggung dengan saran yang dia berikan. Perkataan Yanti itu membuat jantung Sari terasa berhenti sejenak. Dia merasakan tubuhnya seketika lemas tak berdaya. Tanpa terasa, air mata Sari pun mengalir tak tertahankan. Dia menangis terseduh-seduh di samping Yanti. Yanti yang melihat itu sontak saja terkejut dan merasa sangat bersalah kepada majikannya itu. Ya ampun, bu. Yanti salah ngomong ya. Tanya Yanti panik. Maafin Yanti, bu. Maafin Yanti. Ucap Yanti lagi. Tapi Sari tidak terlihat marah. Dia menggelengkan kepalanya mengisaratkan bahwa perkataan Yanti tidak menyinggungnya sama sekali. Setelah beberapa saat menangis, Sari akhirnya diam dan berhenti. Dia mengusap air mata yang mengalir deras di pipinya. Terima kasih, Yan. Kamu sudah mengingatkan ibu. Mungkin kamu benar. Ibu sama sekali jarang beribadah makanya hidup ibu tidak tenang. Ucap Sari menoleh kepada Yanti. Iya, bu. Sahut Yanti masih merasa tidak enak dengan majikannya itu. Ya sudah, terima kasih sudah menemani ibu. Kamu boleh lanjutkan pekerjaanmu. Iya, bu. Saya pamit lanjutkan pekerjaan lagi. Jawab Yanti sambil bergegas untuk kembali bekerja. Sedangkan Sari kembali termenung di depan rumahnya. Namun yang dia renungkan saat ini bukanlah soal mimpi buruk itu, melainkan ucapan Yanti yang sangat menyentuh hatinya. Dia mulai menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia telah menyekutukan Tuhan semesta alam. Sari juga mengakui kesalahan itu dan mulai menerima semua resiko yang dia dapatkan saat ini. Semuanya hilang entah kemana. Harta yang sangat berlimpah. Mobil yang mewah. Rumah yang megah. Yang selalu dia banggakan itu semua hanya sekejap. Bahkan, Ketenangan hidup Sari pun kini telah hilang. Mungkin Allah marah sama saya karena saya telah menyekutukannya. Gumam Sari dengan lirih. Dia mulai mengakui kesalahan terbesarnya hidup di dunia ini. Tidak terasa air mata Sari pun kembali mengalir kalah mengingat kesalahan dirinya yang begitu besar kepada Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan sedang menghukumnya atas semua kesalahan yang dia lakukan. Saya harus kembali. Saya harus kembali. Tuhan. 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 Namanya belum lapar. Sari masih menolak untuk makan. Di waktu yang bersamaan, Akiwarunggi sudah sampai di kampung Cipunjung. Dia mengedarkan pandangannya memperhatikan keadaan di kampung tersebut. Rumahnya di mana ya? Akiwarunggi mencari keberadaan rumah Sari. Setelah beberapa langkah berjalan, Akiwarunggi bertemu dengan salah satu warga. Aki Warunggi pun merasa senang dan langsung menanyakan keberadaan rumah Sari. Ah, maaf Jan, Aki mau bertanya. Ucap Aki Warunggi menyapa warga tersebut. Sedangkan warga itu hanya melongo melihat Aki Warunggi yang berpakaian tidak umum itu. Dia memperhatikan Aki Warunggi dengan seksama. Jan! Ucap Aki Warunggi lagi. Eh ya Pak Ki. Jawab warga itu yang ternyata adalah Arta. Aki mau bertanya. Ujang tahu di mana rumahnya Sari? Tanya Aki Warunggi. Sari? Sarimaya? Arta memastikan. Iya namanya Sarimaya. Sahut Aki Warunggi meyakinkan. Oh iya saya tahu. Mari saya antar. Ucap Arta dengan sigap. Dia sudah merasa curiga dengan kedatangan orang tua itu. Tapi walaupun begitu dia tetap mengantarkannya ke rumah Sari. Setelah beberapa rumah warga terlewati, akhirnya Arta dan Aki Warunggi sudah hampir sampai di rumah Sari. Itu rumahnya Ki. Ucap Arta menunjuk ke rumah Sari. Oh iya. Terima kasih Jan. Sahut Aki Warunggi sambil berjalan mendekat ke rumah Sari. Siapa ya? Gumam Arta merasa penasaran dengan Aki Warunggi itu. Ah sudahlah. Mungkin itu kakeknya Sari. Arta menepis pikiran negatifnya. Arta pun kembali berjalan untuk melanjutkan aktivitasnya yang sempat terganggu. Sedangkan Aki Warunggi juga sudah hampir sampai di rumah Sari. Dia memperhatikan keadaan sekitar rumah itu. Setelah berada tepat di depan rumah, Aki Warunggi langung menyapa dan memberitahukan kedatangannya. Sampurasun! Ucap Aki Warunggi sebagai ucapan salam. Ya, siapa? Sahut Yanti dari dalam dan berjalan keluar untuk melihat tamu yang datang itu. Setelah berada di luar, Yanti juga terkejut melihat kakek-kakek dengan pakaian agak aneh itu. Sekejap dia hanya termenung dan terus memperhatikan. Ini benar rumahnya Neng Sari? Ucapan Aki Warunggi membuyarkan lamunan Yanti. Ah, iya benar. Ini rumahnya Bu Sari. Sahut Yanti sedikit gugup. Sebentar saya panggilkan dulu. Ucapnya lagi sambil berlalu ke dalam. Setelah beberapa saat, dari dalam rumah tehat seseorang berjalan dan menuju pintu. Itu adalah Sari yang sengaja keluar untuk menemui Aki Warunggi. Aki! Sari sedikit terkejut. Hehehe, akhirnya ketemu juga rumahmu Neng. Aki Warunggi terlihat senang. Aki kapan kesini? Sari sedikit gugup. Dia merasa sedikit takut dengan kedatangan Aki Warunggi itu. Namun dia masih tetap bersikap tenang. Aki baru sampai kok. Jawab Aki Warunggi. Kalau begitu ayo masuk, Ki. Sari mempersilahkan Aki Warunggi untuk masuk ke rumahnya. Ia terima kasih. Aki Warunggi mengikuti Sari yang sudah berjalan ke dalam. Setelah menjamu Aki Warunggi dan berbincang-bincang sedikit, Sari mulai menanyakan maksud kedatangan Aki Warunggi ke rumahnya. Maaf, Ki. Kalau boleh saya tahu, ada kepentingan apa sehingga Aki Sudi datang ke rumah saya? Tanya Sari. Begini, Neng. Tadi malam Aki kedatangan Gusti Prabu. Ucap Aki Warunggi mulai mengutarakan maksudnya. Sari yang mendengar Gusti Prabu disebut, jantungnya langaung berdetak kencang. Gusti Prabu? Memangnya ada apa, Ki? Tanya Sari dengan perasaan yang tidak karuan. M. Gusti Prabu memberi tugas pada Aki untuk menyampaikan pesan kepada Neng Sari. Jadi Gusti Prabu bilang, Neng Sari sudah ditunggu di sana. Tutur Aki Warunggi menatap Sari. Seketika jantung Sari terasa copot kala mendengar penuturan Aki Warunggi itu. Dia tidak menyangka bahwa dirinya tidak terbebas dari jeratan siluman ular itu. Ki, apa harus secepatnya? Tanya Sari lagi dengan gugup. Iya, Neng. Gusti Prabu menginginkan Neng Sari cepat-cepat pergi ke negaranya. Jawab Aki Warunggi lagi. Eh, saya takut Ki. Apa perjanjian ini bisa dibatalkan? Sari semakin ketakutan. Maaf, Neng. Perjanjian dengan siluman itu bukan perjanjian biasa. Apalagi Neng Sari dari awal sudah bersedia untuk menerima semua akibatnya. Jadi, mau tidak mau Neng Sari harus menepati janji itu. Sari hanya menundukan kepalanya dan meratapi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sari pun kembali menangis dan tidak dapat membendung air matanya. Dia sungguh menyesali perbuatannya selama ini. Andaikan dulu saya mendengarkan ucapan Kang Salhiam, mungkin semuanya tidak akan jadi begini. Gumam Sari dalam hati. Rasa penyesalannya semakin menjadi ketika dia teringat dengan ucapan Salhiam yang terus mencoba melarangnya untuk melakukan pesugihan itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kini Sari hanya tinggal menerima semua akibat dari perbuatannya itu. Aki warunggi yang melihat Sari menangis pun tidak berbicara lagi. Dia langsung berpamitan kepada Sari setelah mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah kepulangan Aki warunggi, tangis Sari semakin menjadi. Dia terus meratapi nasibnya yang akan berakhir menjadi seorang budak siluman. Yanti yang mendengar tangisan Sari pun langsung bergegas menghampirinya dan mencoba menenangkan majikannya itu. Setelah tangis Sari meredah, dia langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri. Berhari-hari Sari mengurung dirinya di kamar. Dia tidak keluar terkecuali untuk ke kamar mandi. Bahkan untuk makan pun setiap hari Yanti yang mengantarkan makanan ke kamarnya. Sari benar-benar merasa terpuruk dan berputus asa dengan hidupnya saat ini. Padahal itu semua belum sebanding dengan nyawa-nyawa yang telah dia korbankan hanya untuk memenuhi semua keinginannya.